Pemilu tahun ini adalah pemilu yang paling kotor, tidak bersih. Banyak terjadi kecurangan-kecurangan. Dan diduga terjadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Diduga katanya seperti itu. Oke, jadi kita akan bongkar apa saja kecurangan-kecurangan yang sering kali terjadi di pemilu. Baik itu pemilu saat ini atau pemilu sebelum-sebelumnya, teman-teman. Kalau kalian punya opini, tulis di kolom komentar. Kira-kira kecurangan seperti apa saja sih yang sering terjadi di pemilu, yang terjadi di negara kita, teman-teman. Karena biasanya kaum-kaum yang kalah pasti akan menuduh terjadi kecurangan yang sangat masif. Brutal, gede kecurangannya, terstruktur di dalam pemilu. Biasanya kayak gitu kan, apalagi kalau selisih suaranya sedikit, teman-teman. Tapi kalau selisih suaranya jauh, ya buat happy-happy aja sih. Untuk membuktikan bahwa terjadi kecurangan. Tapi, kalau opini saya pribadi, memang kecurangan di dalam pemilu itu tidak bisa kita hindari. 100% murni, bersih, itu sulit sekali, teman-teman. Kenapa? Yang pertama, karena sistem kita yang saat ini masih manual. Bahkan, si recap pun juga tidak berdaya, kan datanya sering salah. Kenapa? Karena yang input adalah manusia. Semakin banyak proses yang di mana itu melibatkan manusia di dalamnya, di situ akan semakin banyak error yang sering terjadi, teman-teman. Jadi, yang paling pertama, yang harus kita benerin kalau misalnya mau pemilu bersih adalah mengurangi keterlibatan manusia. Gimana dong caranya? Banyak, teman-teman. Banyak sekali caranya. Jadi, gini. Saya selalu berpikir, kenapa pemilu di negara kita ini menghabiskan uang yang sangat-sangat gede, bahkan triliunan setiap kita mengadakan pemilu. Bayangin aja, kita udah mendapatkan undangan secara online. Kita udah terpilih nih di website, kita sebagai pemilih. Tetapi, kenapa pemerintah harus mengeluarkan uang lagi untuk kertas undangan lah, untuk inilah, untuk itulah, untuk gaji KPPS lah, untuk gaji inilah, gaji itulah. Nah, gede banget. Bahkan, berapa jumlah TPS yang ada di Indonesia? Sangat gede banget. Itu adalah anggaran yang sangat luar biasa. Dan yang terjadi apa? Sering sekali terjadi kecurangan-kecurangan pemilu. Karena apa? Karena sering adanya human error yang melakukan. Jadi, ketika si rekap, sistem si rekap itu salah, yang salah bukan sistemnya, tapi yang salah yang inputnya. Nah, inilah yang selalu menjadi permasalahan di negara kita. Karena apa? Pasti sebelum masukkan si rekap, itu udah banyak human-human error yang terjadi. baik itu kertas suara yang berlebih, terus dicoblosin sendiri mungkin, atau keamanan yang kurang untuk kertas suara, mungkin daerah-daerah terpencil yang sulit, dan kekurangan tenaga untuk mengawasi, dan akhirnya kertas-kertas suaranya itu dipalsukan, dicoblosin, untuk paslon-paslon yang dia dukung. Mungkin seperti itu ya, mungkin ya. Itu yang banyak terjadi. Karena itu, pemilu itu selalu ada margin errornya, di mana di situ terjadi kesalahan-kesalahan yang terjadi karena human error. Itu, teman-teman. Walaupun, kalau misalnya selisihnya sedikit, ya itu bisa diperjuangkan. Tapi kalau selisihnya jauh, kayak pemilu tahun ini, saya rasa, ya namanya pemilu pasti ada kecurangan lah. Nggak mungkin nggak 100% bersih itu sulit banget dengan sistem kita saat ini. Tetapi, kalau marginnya besar, kayaknya percuma ya, teman-teman. Walaupun terbukti ada ini, tapi kayaknya nggak sampai bisa membalikkan kedudukan yang saat ini. Apalagi selisihnya jauh itu jumlah suaranya gede banget. Walaupun sering digembar-gemborkan, ada terjadi penggelembungan suara yang sangat masif dan terstruktur. Nah, itu kan. Biasanya setiap orang yang kalah di dalam persaingan politik, pasti ngomongnya kayak gitu. Pastilah, manas-manasin tujuannya apa. Nggak terima kalah. Kayak gitu, nggak terima kalah. Supaya kalau misalnya kalah pun, dia bisa memberikan citra bahwa saya kalah karena saya dicurangi. Kayak gitu kan. Itu kayak, ini aja sebenarnya, kayak penghiburan aja sebenarnya. Nanti tinggal tunggu waktunya aja, pada akhirnya ya kalah ya kalah. Kayak gitu loh. Tapi, sistem pemilu yang menurut saya, kita harus benahi sama-sama. Kayak gitu. Saya ada lihat satu berita kemarin, konyol. Seorang caleg, kalau nggak salah, dari PKB ya. Jadi, ketika rapat pleno itu, dia, nggak ada suaranya sama sekali. Dia nggak dapat suara sama sekali. padahal ketika nyoblos di TPS-nya dia, dia nyoblos dirinya sendiri. Dan at least keluarganya pasti nyoblos dia. Nggak mungkin dong keluarganya dia. Misalnya dia punya suami, atau punya anak, atau punya bapak ibu gitu. Tahu anaknya jadi caleg, tapi nyoblos orang lain. Nah, itu kan jarang terjadi kayak gitu. Kecuali anaknya memang, oh anak kurang ajar nih, saya nggak mau dia jadi caleg. Mungkin gitu ya. Tapi kan enggak gitu. Jadi, minimal suaranya dia itu muncul sendirilah. Karena saya nyoblos diri saya sendiri. Dia ngomong kayak gitu kan. Minimal suara dia muncul satu. Nah, sampai kejadian, seperti itu kan kebacut, teman-teman. Karena apa? Karena terjadi human error di situ. Sistem pemilu kita masih sangat konvensional. Perhitungan manual, ada saksi, segala macam, nyoblos, menghabiskan kertas, menghabiskan gaji, menghabiskan banyak hal. Duit yang menurut saya tidak perlu. Kenapa pemilu itu nggak dibuat digital saja, teman-teman? Jadi, kalau misalnya kita bisa ngecek nih, kita bisa ngecek, bisa dibilang kita bisa ngecek undangan kita, atau kita bisa ngecek bahwa kita sudah terdaftar. semua rekam, rekam, rekam fisik kita, itu kan sudah ada di EKTP. Jadi, kayak misalnya, sidik jari, struktur muka, habis itu, pengenalan muka, dan juga, pengenalan suara, dan lain-lain. Pengenalan suara mungkin belum ya di EKTP. Tapi, orang Indonesia itu sebenarnya pintar, teman-teman. Kalian bisa bayangkan, kalian tahu nggak, beberapa aplikasi pinjol, itu sudah pakai, pengenalan wajah, pengenalan suara, pengenalan mata, gerak mata, gerak badan, segala macam. Udah canggih banget, teman-teman. Kenapa, teknologi fitur, dan secanggih ini, nggak kita gunakan aja di pemilu yang akan datang. Tujuannya apa? Mengurangi, mengurangi utak-utik dari manusia, yang menyebabkan human error. Misalnya, saya punya gambaran nih, di masa depan, pemilu itu, orang bisa, mencoblos, dimana saja, kapanpun, dan dimanapun, lewat online, lewat sebuah aplikasi. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi, masyarakat dibagi jadi dua golongan. Masyarakat yang awam, dan masyarakat yang melek teknologi. Masyarakat yang melek teknologi, bisa langsung nyoblos di aplikasi. Nggak peduli dia mau ada di mana, mau di Indonesia kah, mau di luar negeri kah, nggak jadi masalah. Yang penting, ketika dia masuk ke dalam website tersebut, dia, di-scan mukanya bahwa, itu adalah benaran dia. Nanti juga bisa, misalnya dilihatin di kamera gini, untuk ngecek sidik jari. Kayak gitu. Jadi, nanti ada beberapa, mungkin tiga tahap, untuk mengenali bahwa, orang ini adalah, benar-benar sesuai dengan identitasnya. Jadi, masukkan nick, misalnya. Terus masukkan tanggal lahir, terus masukkan nama ibu kandung, setelah itu, pengenalan wajah, habis itu sidik jari, dan lebih bagus, kalau misalnya ada pengenalan suara. Wah, kalau misalnya sudah 90%, ini adalah orang yang, sesuai dengan identitasnya, baru dia bisa nyoblos. Nah, itu kan keren banget. Kayak gitu kan, teman-teman. Jadi, kalau misalnya udah bisa nyoblos, secara sistem, langsung ke server, itu menghindari terjadinya human error. Error-error orang yang baca satu-satu, baca satu-satu, ngitung kertas suara satu-satu. Aduh, hari gini, di jaman teknologi, kayak gitu loh. Nanti tinggal dipisah, mana orang yang udah melek teknologi, mana yang belum. Kalau orang yang belum melek teknologi, baru nanti dibuatkan TPS, dengan satu gadget di situ. Jadi, nanti diajarkan. Oh, sosialisasi caranya menggunakan kayak gini. Jadi, biar orang-orang yang sepuh, nanti bisa sambil didampingi, misalnya kayak gitu ya. Sambil didampingi keluarga, atau gimana. Nanti dikasih penyuluhan di situ. Jadi, kalau orang-orang yang belum mengerti teknologi, dan nggak punya device, itu baru nanti ada sebuah TPS, disediakan gadget, baru orang bisa milih di situ. Sehingga apa? Ketika orang milih langsung di aplikasi, itu langsung masuk ke sistem. jangankan munggu berhari-hari, seharusnya 1x24 jam aja udah keluar hasilnya. Kita nggak perlu lagi yang namanya quick count. Karena nanti langsung kesimpan di server, dan itu jadi real count. Kayak gitu loh. Dan ini akan memutus rantai manusia-manusia, yang seringkali mungkin melakukan kesalahan-kesalahan. bahkan manusia-manusia yang mungkin tidak, tidak ini ya, tidak independen. Mungkin dia tidak objektif. Nah, kayak gitu. Mungkin karena dia dititipin sesuatu lah, atau mungkin ada yang nitip dia bayar lah, akhirnya berbuat hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Dan ini udah jadi rahasia umum ya, di pemilu itu ya. Pasti ada kejadian-kejadian yang terjadi karena human error, karena kesalahan manusia. Kenapa tidak kita sistemisasi aja? Percuma ada sistem, kayak si recap, tetapi yang input siapa? Manusia. Percuma, walaupun ngerekap secara manualnya udah benar mungkin, sejelek-jeleknya ya, ngerekap secara manualnya udah benar, hasil rapat pleno segala macem, ketika yang input salah, nginputnya kelebihan nol aja satu, hasilnya udah beda, gitu. Dari jumlah suaranya. Atau yang input itu ngantuk mungkin. Beda sudah hasilnya, teman-teman. Kenapa nggak langsung aja ketika orang memilih, itu tidak ada lagi jalur, atau tidak ada lagi tindakan yang dilakukan oleh manusia di situ. Jadi sistem langsung menghitung. Enak kalau misalnya kita pemilu menggunakan teknologi seperti itu ya. Jadi semua udah otomatis by system. Yang hitung juga sistem. Dan nanti tinggal pengawasannya. Tinggal nanti masing-masing parpol, masing-masing partai punya ahli IT-nya masing-masing, IT forensik, untuk mengecek, mengaudit datanya. Kayak gitu, mengecek algoritmanya udah benar apa enggak. Kayak gitu. Sehingga bisa dipastikan data ini clear dari server yang bersih juga. Jadi kalau misalnya developernya udah bikin sistem gini-gini-gini, udah selesai diawasi, dan sistemnya nggak boleh diutak-atik. Dan harus beberapa PIC kayak gitu ya, tentang security-nya. Baik itu servernya juga nggak boleh orang masuk sembarangan, nggak boleh orang mengakses sembarangan, dan juga yang membuat sistem juga harus orang-orang yang benar-benar independen. Jadi kalau misalnya semuanya udah digitalisasi, nggak ada lagi tuh duit terbuang sia-sia hanya untuk pemilu, teman-teman. Pemilu saya yakin bisa dilakukan dengan harga yang jauh-jauh lebih murah. Dan juga lebih akurat, teman-teman. Karena apa? Karena dari pemilih langsung masuk ke sistem. Nggak saat, nggak seperti saat ini. kita masih pemilih, masih manual, rekap manual, habis rekap manual, ada rapat manual, rapat manual, masih input lagi manual, prosesnya panjang, dan di sini sering terjadi celah-celah kecurangan, ya teman-teman. Itulah yang terjadi di negara kita saat ini. Masih banyak kelemahan-kelemahan di sistem pemilu kita, teman-teman. Saya sebagai penggiat digital, saya berharap suatu saat nanti Indonesia bisa lebih digitalisasi di dalam pemilu. Sehingga pemilu kita bisa berjalan dengan lebih baik, dengan lebih akurat. Tentu saja tidak ada hal yang 100% sempurna. Ketika kita menjalankan sebuah sistem yang digitalisasi, teknologi pun pasti akan ada kelemahannya, teman-teman. Tapi, kalau tidak kita mulai dari sekarang untuk teknologi yang lebih baik, maka kita tidak akan pernah belajar. Seharusnya kita mencoba untuk sebuah teknologi, inovasi yang baru di dalam pemilu. Sehingga, kalau terjadi kesalahan, terjadi kelemahan di dalam sistem, bisa diperbaiki. Ada continue improvement. Perbaikan secara berlanjut di waktu-waktu yang akan datang. Sehingga kita nantinya akan memiliki sistem yang pakem, yang keamanan yang maksimal, dengan cara memilih yang sangat hati-hati, sistem keamanan yang sangat ketat dalam memilih, tapi juga mudah untuk digunakan oleh masyarakat kita. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan. Jadi, ini adalah mimpi besar saya. Semoga aja Indonesia, kita punya sebuah sistem pemilu yang lebih baik, yang terdigitalisasi dengan baik di masa-masa yang akan datang. Semoga video ini bisa ditonton oleh para pejabat kita lah. Kecuali kalau misalnya mereka berharap kita manual terus. Karena apa? Karena manusia bisa disogok, manusia bisa dibayar teman-teman. Tapi sistem, kalau orang yang benar yang bikin punya integritas, programmernya juga punya integritas yang tinggi dan tidak mau diganggu-gugat, kita lebih enak ngawasinya di lingkup orang yang lebih kecil, di lingkup programmer-programmer yang membuat. daripada kita harus mengawasi orang segitu banyaknya seluruh TPS se-Indonesia, masa kita mau ngawasin segitu banyak orang? Sulit lah. Capek kita. Rugi dong. Gitu ya. Jadi semoga sharing-sharing saya ini juga bisa bermanfaat bagi kalian dan semoga aja Indonesia di masa depan punya sistem yang canggih, teknologi yang canggih yang bisa mendukung kita di dalam pemilu yang akan datang. Oke deh, mungkin gitu dulu ngobrol-ngobrol kita kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya Joshua Fafian, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.